What's up school fans, welcome back to Time Out! Hari ini pun gue udah dapet titipan ya, dari Dubnation, dari Lakers, Jason Koroki, hari ini thumbnailnya gak boleh pemain Warriors atau pemain Lakers ya, tenang aja gengs, hari ini pemain Clippers lah, karena gue bangga banget sama Clippers gue, gila, hari ini is a very good day to be a Clipper fan, seneng abis gue full senyum, hari ini karena Clippers berhasil melakukan hal tersebut men, berhasil melakukan comeback terbesar nomor 2 di NBA, tapi sebelum itu gue ingetin aja gue hari ini juga tadi upload video Trash Talk, episode terbaru, bersama pemain yang sedang naik down dari Amartahang Tua, yaitu Visayful Amir, Eve kemarin baik cerita menarik, dia juga sedikit sharing tentang dirinya dia, so I'm very happy kemarin ini, gue sebenernya udah hampir setahun lebih sih, nungguin untuk bisa interview Eve, tapi akhirnya kesampaian dan momennya juga pas banget, so make sure guys, setelah kalian nonton video Time Out hari ini, kalian juga support, support Trash Talk juga, agar channel ini bisa terus berjalan, dan gue juga bisa selalu semangat untuk bikin konten-konten untuk kalian semua, tapi thank you so much though guys, yang setiap harinya udah nonton Time Out juga, yang udah kasih like, kasih komen, dan juga udah subscribe, really appreciate everybody, and special shoutout juga untuk semua members gue, yang sudah selalu langganan dan juga setia ya, untuk langganan renew setiap bulannya, really appreciate everybody, so, kita 2 hari lagi, karantinanya, besok kita akan PCR, semoga negatif ya, amin, maksudnya kita bisa keluar guys, tapi kayaknya hari pertama, ntar gue keluar gak langsung ke apartemen, kayaknya gue akan ke rumah terlebih dahulu, jadi kayaknya kita, belum tau sih syutingnya di Time Out Studio, atau enggak, gue yakin banyak dari kalian yang udah kangen mas Time Out Studio juga, jadi ntar kita lihat aja lah ya, 2 hari lagi, yang penting keluar dulu lah, dari sini, oke, kalau gitu langsung kita masuk ke comment of the day, comment of the day datangnya dari Muhammad Fikri Al-Fattah, yang mengatakan, kalau Westbrook diketak abal-abal sama Bims Aryo, bunyinya brik-brik-brik kali ya kok, hahaha, gue rasa iya sih bunyinya brik-brik-brik, keluar batu batas semua abis itu, hahaha, but shoutout untuk Muhammad Fikri Al-Fattah, tadi pas gue baca, nah ini sih bener gue ketawanya ketawanya, langsung gue pin komennya, so shoutout to everybody juga, yang sudah memberikan komen-komennya kemarin di Time Out, oke, kalau gitu langsung kita masuk ke time out hari, don't sleep on my Clippers guys, so, ajir, Clippers gue sih did the impossible, hari ini, ketinggalan 8 poin loh, sisa 30 detik, tapi tiba-tiba Luke Kennard happen, dan langsung menang guys, 116, 115 atas Washington Wizards, sakit sih, ngelawak banget, meltdownnya si Washington Wizards kemarin ini menurut gue udah up 35 poin loh ya, 35 poin gue aja udah malas ngeliat skor yang kemarin ini, terus tiba-tiba, pas lagi live chat, tiba-tiba makin lama makin deket aja, Amir Coffey sama Luke Kennard sih cosplay sih, dia jadi ke Wild Leonard sama Paul George kemarin ini, Luke Kennard, 3 poin pertama di sisa 8 detik sih, jauh banget woy, itu berapa langkah dari belakang garis 3 poin, masuknya all net, lalu, Kusma, lawak banget, 5 second violation setelah itu, menyiapkan panggung, untuk Luke Kennard, terakhir itu untuk membawa Clippers menang, dengan 4 point play-nya, si Dean Widdy sama Bill sih gue yakin kayak key banget sih, yang wasit sih, dia udah coba foul, tapi gak di-call, di-callnya pas si Luke Kennard udah nembak, dan tembakannya masuk, epic banget sih, game ini menurut gue, endingnya kayak di film-film parah gitu sih, kayak ada scriptnya gitu sih, tapi Amir Coffey jago banget hari ini, 29 poin, Luke Kennard, fill up the stat sheet dengan 25 poin, 8 rebound, 6 asis, Tyron Lewis, the best coach in the NBA, hot takes dari gue, tapi Tyron Lewis gila lah, adjustment-nya dia in-game juga bagus banget, dan dia tuh bisa tetep bikin anak-anaknya fokus tadi ya, untuk kejar dikit, sedikit, sedikit, akhirnya jadi menang, jadi hari yang bagus banget, untuk menjadi fan Clippers hari ini, dan kembali kedua yang kembali, seperti yang gue bilang, di sejarah NBA, ambil itu untuk itu, dan menarik ke game-winirnya si Luke Kennard sih, so man, tough day, rough, rough day, rough day untuk para fansnya Washington Wizards, oke, kita minum dulu guys, biar gak seret, minumnya teh botol kita hari ini, nah, hari ini Lakers kedatangan kembali Anthony Davis akhirnya, I think Davis hari ini comeback, dan Lakers pun langsung menang ya, atas Brooklyn Nets dengan score 1696 AD, hari ini memang belum maksimal, tapi menurut gue dia membuat impact yang luar biasa, di defensive end, itu langsung berasa banget sih, impactnya AD dengan 4 block shot, hari ini nanti juga ada beberapa still sih, inget gue, dan itu yang sangat dibutuhkan sama Los Angeles Clippers ya, eh Los Angeles Clippers maaf, Los Angeles Lakers, defense dan defense dan defense, dan hari ini juga minute-nya limited, karena dia juga foul trouble tadi, walaunya dia main total 25 menit hari ini, tapi jujur kalo gue liat AD movementnya bagus loh, dia kayaknya kurusannya kayaknya hilang sedikit berat badan, jadi kayaknya lincah banget, dan this is probably the best, apa ya, the best, ngomongnya gimana ya, pokoknya ini paling best movenya AD lah, cara geraknya AD tuh the best banget sih season ini, kan biasanya kita tau dia agak sayur ya, geraknya kayak males, lambat gitu lah, hari ini tuh lincah banget menurut gue, so happy though, to see AD back, apalagi tadi langsung, baru mulai, Eliup ya, dari Lebron James di dunk langsung, so, I guess AD is healthy right now, dan ini bagus banget sih untuk Lakers fans, dan Lebron hari ini, of course, masih on god mode, King James tadi di kuartal keempat ya, take over the game, 2x steal, 2x slam dunk, ya menurut gue dari hari ini defensenya dia sih, juga keliatan banget sih untuk Lebron James, dia selesai dengan 33 poin, 7 rebounds, dan juga 6 asis, ini 18 kali beruntun nih kayaknya Lebron mencetak 25 plus poin, that is crazy man, on his 19th year, he's still doing all this kind of stuff, menurut gue itu kenapa dia dipanggil, like King James ya, malik mau hari ini juga 22 poin, lumayan wangi dari benchnya Los Angeles Lakers, tapi semua orang hari ini menurut gue memujinya adalah Austin Reeves yang mencetak 6 asis dan juga 5 rebounds, banyak orang yang sudah memberikan dia julukan sekarang adalah The White Caruso, gimana Zara, apakah cocok nih jadi The White Caruso si Austin Reeves ini, tapi tadi dia ada 4 offensive rebounds menurut gue yang merubah momentum di game kali ini sih, Lakers fans pasti makin cinta sih sama Austin Reeves, walaupun tadi dia agak bingung ya dikasih instruksi sama Lebron, kayak mukanya bingung, kayak lost gitu, dia lucu banget sih, kayak bapak sama anak lagi ngobrol ya, tapi gue karena ngerti banget sih kenapa Hardin mau pindah dari Brooklyn lah sih, kemarin gue kayak agak, masa sih Hardin mau pindah sih, kayaknya nggak mungkin ada Kady, ada Kyrie, tapi kalau gue liat tadi ya, dia kayak bete banget sih hari ini sih, ya kalau kita tahu Kady nggak main karena cedera, tapi Kyrie kan nggak vaksin ya, jadi nggak bisa main di home game, itu kayaknya juga mungkin bikin dia cakey juga kali, hari ini dia harus main sama temen-temannya yang nggak bisa terlalu ngapa-ngapain, emang kecilnya mungkin Patty Mills lah ya, tapi dia nggak ada yang bantuin sih, dia 33 poin, 12 rebound, 11 asis, amin lah, he cannot do everything, he needs help, dan itu tadi membuat dia keliatannya frustrasi banget dan nggak happy, dan itu kenapa mungkin dia mau tes free agency this upcoming summer. Oke, Dark Nation hari ini menang telak juga atas Dallas Mavericks dengan skor 130-92, Dallas sayur banget sih asli mainnya sih, nggak sesuai ekspektasi game-nya menurut gue, dari game ini pasti kita semua akan bahasnya adalah pemain mudanya Goals of Warriors yaitu Jonathan Kuminga, yang mencetak 22 poin dan 4 dari 4 3 poin shotnya, ada yang bilang tadi online bahwa, kayaknya Jonathan Kuminga menyerap kekuatan 3 poinnya Staff Curry, karena Staff juga sayur lagi hari ini nembak 3 poinnya, 2 dari 10, tapi tadi untungnya game-nya blowout agak bosen, Dallas Mavericks pun juga udah mainin kayak gue udah nggak tau third unitnya mungkin tadi, tapi untungnya ada Kuminga, menurut gue Kuminga membuat game-nya hidup sih, dan dia entertainment banget juga karena dia atlet banget dan juga tadi sempet ngedang yang, wah gila mantep banget landang off the night lah ya, dari depannya Josh Green, jadi Kuminga ini kemajuannya semakin maju sih, memang Steve Kerr itu jago banget ya untuk bisa memajukan pemain-pemain muda, dan jangan kaget sih menurut gue kalo nanti dia bisa masuk rotasi sih, karena development-nya Kuminga ini kan dulu kan project katanya, menurut gue sih udah bisa banget sih dia berkompetisi di NBA, jadi gue nggak akan kaget apanya dia juga size-nya bagus, defense-nya juga bagus, atlet-nya sekali, jadi gue nggak akan kaget kalo nanti dia bisa jadi rotation, pusing sih Steve Kerr sih banyak banget yang bisa masuk rotation-nya, Moses Moody pun juga bagus sebenernya, jadi ini kenapa menurut gue si Warriors ini adalah satu tim yang paling deep di NBA, dan Klay Thompson akhirnya memiliki game terbaiknya, menurut gue ini game terbaiknya Klay Thompson sejak dia comeback, dia 15 poin, 6 asis, The Sea Captain, wah dia mau dipanggil Sea Captain, ya gue jarang-jarang sih liat Klay Thompson 6 asis gini sih, so I was making all the right plays, dan 3 poinnya juga hari ini bagus, tembakannya juga bagus ya, 6 dari 12 juga, so this is a great sign ya guys, udah makin acclimated, udah makin nyatu si Klay Thompson dengan timnya Warriors sekarang ini, tapi si Warriors tadi ball movement-nya seperti biasa, ball movement-nya membuat gue impressed sekali, enak banget main bola yang muter, dapet selalu ke open man, and they are executing their offense at a very high level, dan itu kenapa mereka bisa mendominasi tim yang memiliki defensive rating Kings nomor 1 sejak tanggal 1 Januari lalu, Steph, hari ini 18 poin, Jordan Poole juga, oh my God, he is awesome, 17 poin, and Dallas Mavericks hari ini dibikin humble, sit down, hari ini sama Warriors ya, dibikin humble abes, oke berikutnya Celtics hari ini, gak kasih ampun si Kings, menang 53 poin, 128-75, Jason Tatum 36 poin, Jalen Brown 30 poin, they came out really strong in this game, tadi kalo gak salah, si Kings sempet cuma 6 poin ya, kalo gak salah lama banget, tapi ini, mungkin adalah game yang paling bagus, yang Celtics pernah mainin season ini, ball movementnya mereka bagus banget, Celtics nih kalo ball movementnya bagus, offensenya ngalir, menurut gue tim ini not bad sih, cuma kadang-kadang itu loh, quarter 4 suka ada penyakitnya aja, mainnya ISO kebanyakan, but today, they play great offense, they play great defense, dan itu kenapa, walaupun lawannya Kings do'al ya, walaupun lawannya Kings do'al ya, gue tetep impress sih, dengan kemenangan 53 poin ini dari Celtics, dan berikutnya, Joel Embiid, yang paling mencetak 42 poin, dan juga 14 rebound hari ini, untuk membantu Sixers, mengalahkan Pelicans dengan score 117, 107, legit sih, dia playing his best basketball ever, menurut gue, gila banget, statsnya mungkin berapa dia, 10 game terakhir kali ya, gak ada yang bisa nge-stopin Joel Embiid, dia kayak otomatik selalu 30 poin, emm, semoga pundaknya gak terlalu pegel sih, tapi untuk carry Sixers, karena kita tau, set carry belum kembali lagi juga, dia butuh set carry juga, untuk membantuinnya, scoring sih, oke, berikutnya ada, Kate Cunningham, yang show up juga, dengan 34 poin, 8 rebound, 8 asis, dan juga 4 block shot, walaupun timnya kalah, dari Nuggets hari ini, 110-105, tapi gue tetep impress banget, dengan permainannya, rookie, Kate Cunningham, he can do it all man, he can do it all, on the court, dan dia tuh guard yang badannya tinggi, udah lama juga gue, mungkin terakhir Ben Simmons kali, guard yang badannya tinggi, tapi dia defense juga oke banget sih, dia tadi juga nge-block Aaron Gordon sekali, keren banget, dan menurut gue kalo dia bisa konsisten, dia bisa ngeramein loh, dia masih bisa ngeramein rookie of the year, so itu aja, berita NBA yang gue ingin share, sekarang kita masuk ke prediksi, gila men, 05 kayaknya kita, dingin sekali nih prediksi gue, di time out, ancur-ancuran sih, asli, gak nyangka juga gue Dallas, di bantai segitunya, tapi besok ada 10 pertandingan, rame nih, lumayan lah pagi-pagi, besok ada yang menemenin gue, untuk karantina, ya, gue besok, suka Memphis, mereka harusnya bisa comebacknya, setelah dibantai-bantai Dallas ya, kayaknya terakhir, mereka juga rekordnya cukup bagus, on the road, dan juga saat tanning di, San Antonio, kalo gak salah season lalu, mereka menang 2 kali, saat main di San Antonio, jadi gue expect, mereka besok akan kembali menang, apalagi San Antonio juga, back to back mainnya, hari nanti ini, so, besok Memphis, minus 3,5, lawan San Antonio, good luck everybody, oke, hari kita masuk ke Top Style, Top Style, kita mulai dengan Jordan Poole, yang hari ini dateng dengan kaos buntung, ini kayaknya, kayak rocker gitu ya, asik juga sih, dan ini kayak San Francisco, mungkin sudah tidak dingin, karena dia bisa pakai kaos aja, dan berikutnya, Jordan Clarkson, with an interesting outfit, ini keren banget sih, tapi rame banget ya, jaketnya, celananya, ini banyak sekali, kayak gambar-gambarnya gitu, tapi keren sih, emm, terus pakai kaos kaki panjang putih, dan white vans, wuff, this is really nice, dan yang tetap gue pake naksir adalah, tas kecil goyartnya dia, gue juga pengen banget, oke, karena kita masuk ke Top Place, kita mulai dengan, Alperen Shingun, yang dong sih, antara dua pemain Spurs, waw, ini keren sih dongnya, tapi abis itu, kasihnya dikena poster abis itu dia, dari Doc McDermott, gila, di punch it in his face, dan berikutnya, of course, the dunk of the night, Jonathan Kuminga, di depannya Josh Green, juga, wuh, filthy dunk, dan terakhir, of course, Luke Knord, 4 point play, untuk menyudahi, comeback-nya Clippers, hari ini, untuk mengalahkan, Washington Wizards, dan play of the day, of course gue harus kasihnya, ke Luke Knord, karena dia, back to back 3, yang luar biasa sekali, dan juga, completed his 4 point play, untuk membawa Clippers, comeback, dari ketinggalan 35 point, which is, the second biggest comeback, in the NBA, dan ini merupakan, the biggest comeback, in the NBA, sejak tahun 2009 lalu, dia pun juga, statusnya bagus ya, 25 point, 8 ribuan, 6 assist, and he filled up the status, and that is why, he is our player of the day, so time out gang, thank you so much, yang sudah nonton secara full, dan juga gak skip-skip iklan lu, really appreciate everybody, seru banget sih, hari ini pertanyaan NBA, gue puas banget, nonton NBA hari ini asli, hopefully you guys, do the, hopefully you guys, feel the same way, and of course, thank you so much guys, for watching, jangan lupa untuk like, jangan lupa untuk comment, dan jangan lupa juga untuk share, ke temen-temen kalian yang suka basket, so thank you guys for watching, I'll see you guys again tomorrow, peace out! sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax